Hai, I'm the people. Selamat datang di Mengenal Dekat bersama penyanyi MD Music, Liodra. Nama asli saya, Mawar. Nama asli saya, Liodra Margaretha Ginting. Artinya kata orangtuaku sih nggak ada. Jadi kayak mereka tuh pengen... Kebetulan nama aku dan adeku tuh emang bener-bener unik banget dan langka banget gitu. Jadi emang nama yang nggak pernah ada, jarang ada, jarang terdengar. Tapi sekalinya orang kayak tau tuh kayak, ih nama apa tuh keren gitu. Jadi emang emang orangtuaku yang keren menciptakan nama-nama anak-anak yang unik dan jarang ada sih. I am a Gemini. Aku Gemini. Habib baru yang aku suka saat ini adalah aku lagi suka tenis dan masak. Aku sebenernya kalau dibilang sejak kapan suka bernyanyi itu... Ehm... Kelas 4 SD kali ya, itu yang lebih serius dan lebih apa ya, lebih... Ehm... Niat gitu. Karena di kelas 4 SD itu, aku dilesin vokal sama orangtuaku. Jadi kayak dari situ aku belajar lebih. Paham musik, lebih dalam lagi soal musik. Tapi kata mama, aku udah bisa nyanyi dari umur 2 tahun. Jadi kayak, ya anggaplah kelas SD itu yang aku bener-bener serius. Maunya apa? Bingung nih Sayu nih. Apa yang orang gatau tentang Lily? Apa ya kak? Wih, sebel. Apa ya orang gatau tentang Lily? Oh, Lily tuh orangnya sangat pemalu. Bener. Aku tuh orangnya pemalu. Sebenernya, jati dirinya tuh orangnya anak yang pemalu. Takut bertemu dengan orang. Ya. Banyaklah. Orang tua, pastinya keluarga. Terus habis itu, tim-tim aku semuanya. Band, manajemen, label. Terus, yang paling berarti adalah fans sih. Mereka, mau gimana pun mereka adalah orang-orang yang setia dan sangat-sangat... Selalu ada buat aku. Sangat mendukung karir aku juga. Dan kalau gak ada mereka, kayaknya aku juga gak akan bisa sampai titik ini. Ritual. Aku vocalizing sih biasanya. Kayak, warming up gitu. Kayak pemanasan vokal. Terus habis itu... Ehm... Kayak... Gerak-gerakin badan. Supaya gak grogi dan lain sebagainya. Berdoa udah pasti ya. Jangan expect kalau penyanyi tuh harus yang kayak... Ehm... I, U, E, O. Anak-anak ini kucrut. Enggak. Aku sebagai manusia penyanyi biasa. Just do normal things aja yang kayak... Manusia lakukan. Uuuuh... Dionse... Ariana Grande... Ehm... Bruno Mars... JC J... Itu keren-keren banget. Kalau di umur aku sekarang, berarti aku kuliah. Jadi masih sui. Ya kan? Masih sui kan? Tapi kalau misalnya aku gak di entertain. Aku tuh pengennya dulu pengusaha. Jadi kayak business woman gitu. Aku... Iya. Hehehe... Oke. Hehehe... Ini talent Leodra. Aku bisa... Kertek-kertek gitu. Hehehe... Gak, iya. Emang bisa kayak gini? Gak kan? Kalau gini bisa kan? Kalau gini gak bisa kan? Nah... Itulah ide talentku. Hehehe... Wow... Banyak lah. Aku kan... Masih umur 20 tahun. Pastinya banyak... Mimpi-mimpi... Harapan yang pengen aku... Gapai gitu. Aku pengen... Punya album lagi. Aku pengen bikin... Someday Amin. Bikin konser tunggal. Terus abis itu... Masih banyak... Dalam bermusik ini yang pengen aku... Explore gitu ibaratnya. Dan... Aku berharap itu suatu saat terjadi. Dan... Ya... Aku juga pengen business dan lain sebagainya. Aku pengen ngerjain hal-hal kayak gitu juga. Jadi ya... Semoga suatu saat nanti bisa terrealisasi. Amin. Dying. Cinta bertepuk sebelah tangan? Enggak sih. Enggak, enggak. Enggak pernah. Karena biasanya aku tuh kalau suka sama orang... Dia juga suka. Jadi kita sama-sama suka biasanya. Three top songs. Terus... Lah iya. Lah dianggap. Terus ada... Ada. Dan tak selalu memiliki. Sebenernya... Sebenernya project ini tuh menurut aku kayak project yang... Tak terduga-duga gitu. Karena... Aku tuh dari dulu pengen banget ngisi soundtrack sebenernya guys. Jadi kayak... Bener-bener literally... Perkataannya adalah doa. Dan sekarang aku bisa gabung di projectnya MD. Di film... Ipar adalah maut ini. Dan awalnya tuh kayak... MD. Dari pihak MD nge-reach out aku untuk kayak... Kamu mau gak bikin... Nyanyiin soundtrack atau jadiin soundtrack gitu. Terus aku bilang aku mau banget gitu. Terus... Aku akhirnya kayak menawarkan lagu yang tak selalu memiliki ini. Aku tawarin ke mereka mau ini gak. Aku baru banget nih tag lagu tak selalu memiliki. Siapa tau cocok. Coba dengerin dulu gitu. Nah akhirnya setelah didengerin mereka langsung suka. Dan akhirnya... Jadilah tak selalu memiliki. Akhirnya jadi... Official soundtrack yang Ipar adalah maut itu gitu. Hai MD People. Selamat mengenal lebih dekat. MD Music. Penyanyi. Selamat datang di? Oke. Hai MD People. Selamat datang ke mengenal dekat. Apa sih? Susah banget. Selamat datang di mengenal dekat. dari KS K Terima kasih.